Hai senang berjumpa kembali salam jumpa salam sehat selalu buat kita semua masih tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 sobat semua saya akan memberikan sedikit ulasan tentang AKM atau yang lebih dikenal sebagai assessment kompetensi minimum nah ada hal yang berbeda dalam AKM dan ujian nasional supaya kita agak gagal paham maka barangkali sedikit ulasan ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semua tentang apa yang menjadi berbeda dalam penyelenggaraan assessment kompetensi minimum dan ujian nasional secara tidak langsung merdeka belajar sebagaimana program yang telah ditetapkan oleh Kemendiput melalui Menteri Kade Makarin dikatakan bahwa penghapusan ujian nasional yang dianggap sebagai suatu ukuran selama ini ketika kos para siswa harus menyelesaikan keputusan belajar maka akan diganti dengan assessment kompetensi minimum nah idealnya sebenarnya bahwa kompetensi minimum atau assessment kompetensi minimum ini berbeda dengan ujian nasional karena objeknya berbeda ujian nasional menilai siswa sedangkan AKM menilai sekolah ini dalam AKM siswa tidak punya beban apapun siswa silakan menjawab sesuai kemampuannya tak ada soal pilihan ganda model ujian nasional yang jawabannya memang perlu dihafal AKM sangat memerlukan kemampuan dalam berpikir kritis berpikir logis mendahulukan logika jadi bagaimana keputusan belajar itu diselesaikan melalui suatu problem solving nah ini menjadi satu tuntutan yang memang harus dipersiapkan mulai dari sekarang harusnya oleh Bapak Ibu guru ada dua hal yang diuji dalam AKM yang pertama adalah tentang kemampuan berliterasi bukan literasi seperti selama ini yang dibahami sebagai ruang untuk membaca kemampuan berliterasi dalam AKM adalah kemampuan dalam memahami bacaan artinya bacaan yang ada di sini berarti sifatnya terintegrasi maka siswa dituntut untuk memiliki pengetahuan dan ulasan yang luas bukan hanya melalui satu sumber tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber pelajaran apapun mengharuskan siswa mampu berliterasi kemampuan berliterasi adalah kemampuan lintas mata pelajaran sekarang depan itu masih diletakkan di bunda guru bahasa Indonesia sebuah kesalahan yang harus atau cepat-cepat segera diperbaiki kemampuan berliterasi juga merupakan kemampuan yang dibutuhkan setiap orang dalam sepanjang hayatnya dalam kehidupan seorang bahkan ke depan mengharuskan kepemilikan kemampuan berliterasi model ini sekolah merupakan lembaga yang pas untuk menyamakan kemampuan dasar ini tanpa kemampuan dasar ini seseorang akan menghadapi informasi yang membaziri detik-detik ini dari jajat-jajat hal yang sederhana ada banyak informasi yang bisa didapatkan oleh sebab itu kalau cara pandang kita mengarah pada pola pendidikan 4.0 maka setidaknya ibaratnya satu orang sumber belajar mengendalkan guru dengan satu orang siswa mengendalkan berbagai sumber belajar dalam waktu yang sama maka tingkatan hasilnya pun juga akan berbeda yang kedua kemampuan numerasi tidak kalah dengan kemampuan berliterasi bahwa kemampuan dalam menghadapi angka-angka atau data-data ini sangat dibutuhkan di masa depan bahkan kehidupan masa depan akan bergantung kepada kemampuan mengolah data hasil tes bisa yang telah dilaksanakan oleh OITS telah diumumkan hasilnya sudah dapat ditebak bahwa Indonesia menempati posisi ke-6 sayangnya hitungannya dari bawah mengapa demikian tes bisa dan pembelajaran di kelas memang berbeda kemampuan berliterasi dan numerasi sangat ditamakan dalam tes bisa sederhananya pola pembelajaran selama ini atau materi-materi yang diujikan melalui ujian nasional adalah bersifat hafalan sehingga selepas ujian siswa juga akan hilang dengan sendirinya tetapi ketika dasar-dasar literasi dasar-dasar numerasi tadi mengenalkan logika pemacaan masalah maka tuntutannya adalah bukan pada saat hanya ujian berlangsung tetapi wawasan dan keterampilan yang mereka miliki akan terbangun sejak ia mendapatkan maten tersebut nah ini yang harus kita rubah maka cara mengajarnya pun juga harus dirubah itulah yang disebut sebagai assessment kompetensi minimum jadi rangkaiannya adalah menyeluruh bukan terletak pada subokopuasan yang sudah dihafalkan tetapi siswa diajak bukan apa tetapi bagaimana bukan apa itu tetapi bagaimana itu bisa terjadi sehingga ruang berpikirnya akan semakin lebar inilah titik inti pada assessment kompetensi minimum sampai jumpa di sesi selanjutnya salam sehat selalu salam inspiratif buat kita semua selamat menikmati selamat menikmati